Intro Halo, gue Ante Ganesha Gue US Designer dari Tokopedia Kali ini gue bakal bawain Presentasi workshop tentang Wireframing dan Prototyping Yang pertama Wireframing buat gue adalah sebuah medium Supaya lo bisa Berinteraksi, bisa melakukan Conversation antara tim bisnis Tim desain dan tim tech Dengan gampang, supaya lo punya satu Sisi dan misi dalam mengerjakan Suatu produk, Prototyping Gimana cara lo bikin Wirefram yang lo buat, ide-ide yang lo buat itu Menjadi sesuatu yang tangible Sesuatu yang live, yang bisa lo pencet-pencet Yang bisa lo tau, ini bakal kemana Ini bakal kemana Ini bakal kemana Yang paling sering digunain Pasti pertama Pensil, kertas Udah gitu Untuk pindah ke digital Gue sukanya pake sketch Karena sketch itu Murah Gampang banget dipake Bahkan buat pemula sekalipun Untuk Prototyping Banyak banget pilihannya Gue bisa Gue biasa pakenya Atomic Sama Marvel Kadang-kadang pake Invision juga sih Itu tergantung sama UI aja sih Kalo gue Gue saranin pake sketch Tapi sayangnya sketch cuma ada di Mac ya Jadi Untuk yang lain Pake Adobe XD Juga bisa Cuma kalo emang bener-bener Gampang banget dipake Gue tetep saranin sketch Yang nomor satu pasti Itu bakal Save money Save budget Save time banget Kayak lo gak usah capek-capek lagi Kedepannya kalo ada masalah apa Karena Dari awal lo udah nentuin Fondasi yang kuat Dengan pake wireframing gitu Terus yang kedua juga Lo bakal punya Ide yang sama Sama Orang-orang yang kerja bareng lo Jadi lo gak ada Masalah lagi Pokoknya Itu udah nyelesain banget Di awal Terus juga lo bisa Mengeksplore Mengeksplore ide-ide lo Mengeksplore layout Mengeksplore Solusi dari semuanya Mulai list Terus juga lo boleh Terus juga lo